Ya Pemirsa malam hari ini diprediksi merupakan puncak arus balik periode pertama. Masyarakat yang sebelumnya mudik ke Jawa akan kembali ke ibu kota tepatnya Jakarta Pemirsa. Salah satunya adalah gerbang tol Kali Kangkung yang jadi epicentrum pemudik dari Jawa menuju Jakarta. Bahkan juga tol Banyumanik Pemirsa. Nah sekarang bagaimana nih kondisi di sana ini rekan saya Arga Dumadi sudah siap mengabarkan dari sana. Arga silahkan. Ya Caca dan Pemirsa kami kabarkan kepada Anda bahwa memang benar terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang melintas melalui gerbang tol yang berada di kawasan Semarang, Jawa Tengah ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kiranya laju lalu lintas di jalan tol yang berada di kawasan Jawa Tengah ini. Saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan kasat PJR sudah berkabung bersama kami. Pada malam hari ini sudah ada AKBPNB. Selamat malam Pak. Bisa disampaikan kepada kami Pak, untuk hari ini bagaimana kondisi tol yang ada di Semarang ini Pak? Baik, untuk malam hari ini untuk kondisi tol di daerah Jawa Tengah terlihat cukup sangat deras, mengalir sekitar kurang lebih 71 ribu untuk kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju daerah Jakarta dan sekitarnya. Namun sampai saat ini masih terendali. Kepadatan ini khususnya terjadi di titik tol sebelah mana Pak? Karena mungkin kalau kita melihat di gerbang tol Kali Kangkung itu justru mungkin agak sedikit lengang begitu. Berbeda dengan kondisi di belakang kita saat ini Pak? Ya baik, untuk kondisi memang terlihat di gerbang tol pintu Banyumanik. Ini karena ada pertemuan dari beberapa darul jalur kota, kami juga mengupayakan rekayasa-rekayasa lalu lintas untuk melakukan one way lokal, yaitu tepatnya di kilometer 425 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung untuk memecahkan jalur-jalur sehingga tidak terlalu padat. Apakah dari pihak kepolisian sendiri ini akan ada rencana perpanjangan sistem one way termasuk juga untuk di tol dalam kota ini Pak? Untuk one way lokal dalam kota, kami masih melihat situasi situasional sampai pukul berapa nanti. Kami lihat perkembangan di jalan, bagaimana situasinya kalau terlihat memang tidak terlalu padat, mungkin akan kita offkan untuk one way lokal. Namun untuk one way nasional, kami juga masih menunggu melihat arus dan menunggu perintah petunjuk dari Kakor Lantas Mabeswori. Sebenarnya kapan ini prediksi dari puncak arus balik ini khususnya untuk kepadatan di tol yang berada di kawasan Semarang, Jawa Tengah ini? Kalau dilihat dari hari ini, hari ini cukup deras, kemungkinan sampai nanti malam besok juga terlihat sangat deras untuk arus balik ke Jakarta. Untuk rest area sendiri yang berada di kawasan Jawa Tengah ini, apakah ini juga cukup padat atau mungkin juga ada imbauan untuk para pemudik agar tidak terlalu lama berada di rest area ini Pak? Ya, di beberapa rest area, khususnya yang dekat dengan Getol Banyumani, ke arah Kali Kangkung, kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk tidak terlalu lama berada di dalam rest area, untuk mengantisipasi kepadatan-kepadatan dan membagi waktu kepada kendaraan-kendaraan lain yang ingin melakukan istirahat di rest area tersebut. Baik, untuk jalur arteri seperti apa Pak? Jalur arteri sampai hari ini terlampau terlihat cukup deras juga, namun personil dari Polda Jateng sudah tergelar, sehingga insya Allah selama ada personil kami bisa membantu melayani masyarakat baik itu dalam keadaan padat namun tetap roda berjalan dan berputar. Apakah arus kendaraan dari Jakarta ke timur ini juga masih padat begitu Pak? Apalagi sekarang sudah diberlakukan one way ke barat ini Pak? Kalau terlihat dari jalur arteri, kami informasikan juga dari beberapa daerah terlihat cukup ramai teras, namun masih terkendali. Ada imbauan ini Pak untuk para pengendara Pak yang mungkin akan kembali ke kota, tempat mereka bekerja, kuliah, dan sebagainya Pak? Baik, untuk pada masyarakat pengendara, jika ingin kembali persiapkan dengan baik, untuk pertama adalah kendaraan dalam kondisi yang baik, kemudian kesehatan, perhatikan apakah BBM sudah terisi, kartu tol sudah terisi, dan yang paling penting adalah fisik. Jika memang sudah terasa lelah, beristirahatlah di rest area, sehingga kembali ke Jakarta atau tempat tujuan dengan penuh selamat dan selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak AKBPN, dan Pemirsa seperti sudah disampaikan tadi, bahwa memang kepadatan ini sudah mulai terjadi, walaupun memang kepadatan ini justru terjadi di tol-tol yang berada di dalam kota. Untuk dikiribang tol, Kali Kangkung sendiri, ini hingga hari ini memang terpantau masih cukup lengang, dan untuk sistem one way, ini rencananya masih diberlakukan hingga pukul 12 malam, hanya saja ini tentatif, karena masih bisa diperpanjang juga melihat situasi dari intensitas kendaraan yang melintas di kawasan tol. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga Domadi mengabarkan langsung dari Gerbang Tol, Banyumanik, Jawa Tengah, Pemirsa. Itu dia tadi, pantauan arus balik lebaran. Kita harapkan bahwa tidak ada kemacetan yang cukup signifikan yang terjadi, lancar-lancar saja, sehingga masyarakat yang tadinya mudik bisa kembali ke ibu kota ini dengan lancar, Pemirsa.